Pada soal ini kita ditanya, apa yang membedakan antara reaksi berantai terkendali dalam bom atom dengan reaksi berantai terkendali dalam reaktor atom? Nah, reaksi berantai itu merupakan reaksi visi atau reaksi pemisahan. Reaksi berantai itu terbagi menjadi dua, reaksi terkendali dan yang tak-tak terkendali. Pertama-tama kita akan membahas dulu reaksi berantai yang terkendali. Ciri-ciri dari reaksi berantai terkendali adalah, ada yang mengontrol kondisi operasinya dan tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian juga ada yang membatasi jumlah neutron yang membelah inti, serta mengkondisikan setiap reaksi hanya menghasilkan setiap neutron. Untuk reaksi berantai terkendali, kondisi operasinya tidak dikontrol dan reaksi berantai ini akan terjadi terus-menerus tanpa interferensi manusia. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu untuk reaksi berantai terkendali. Reaksi berantai terkendali, skemanya adalah adanya sebuah neutron yang akan menembak ke, contohnya adalah uranium. Kemudian, uranium ini akan membelah menjadi beberapa spesi. Biasanya, dua di antaranya, atau minimal dua, harus berupa neutron. Nah, pada reaksi berantai terkendali, akan terjadi penyerapan satu buah neutron, sehingga tidak dapat bereaksi dengan uranium. Sedangkan, satunya lagi akan bereaksi dengan uranium. Yang tidak bereaksi dengan uranium, ini akan terserap ke batang pengendali. Jadi, neutron yang dihasilkan dari uranium ini, pemisahan uranium, akan menghasilkan satu saja yang akan bereaksi kembali dengan uranium yang lain. Sedangkan, sisanya akan terserap ke batang pengendali, tergantung dengan jumlah neutron yang dihasilkan oleh atom tersebut. Sedangkan, untuk reaksi berantai terkendali, adanya sebuah neutron yang menembak ke uranium. Kemudian, uranium akan membelah menjadi beberapa spesi. Dengan minimal, ada dua yang reaktif, kemudian dua yang reaktif ini akan menembak kembali ke uranium. Sehingga, tidak ada yang mengontrol jalannya neutron yang menembak uranium lain. Sehingga, setiap kali adanya pemecahan, neutron akan berlipat-lipat ganda dan akan terus menerus terjadi hingga uraniumnya habis. Itulah yang membedakan antara reaksi berantai terkendali dan reaksi berantai terkendali. Di mana, reaksi berantai terkendali, neutronnya akan dikondisikan hanya satu saja, hasil dari pemisahan uranium yang akan menembak ke uranium lain. Sedangkan, sisanya akan terserap ke batang pengendali. Untuk reaksi berantai terkendali, neutronnya tidak ada yang diserap, sehingga dibiarkan bebas dan akan terus menerus menembak ke uranium lain hingga habis. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.